Jika video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya disini channel ini PJ Cidahu Tutorial Service Oke, kali ini saya ada servisan handphone Redmi 7A Jadi handphone Redmi 7A ini Kasusnya hanya stuck di logo Redmi-nya dan restart dengan sendirinya Jadi perhatikan disini handphone hanya stuck di logo Tidak mau masuk ke menu dan melakukan restart dengan sendirinya Oke, untuk langkah pertama saya akan coba masuk dulu ke mode recovery-nya Kita tekan volume up dan power secara bersamaan Saya akan melakukan web data melalui mode recovery Jadi mudah-mudahan dengan melakukan web data ini Ini handphone bisa normal kembali seperti semula Oke, kita tunggu sebentar Tetap tahan untuk volume up-nya Oke, sekarang handphone sudah masuk ke menu recovery-nya Kita pilih web data, kita pilih web all data Apakah dengan melakukan web all data Handphone ini akan normal kembali Ya, mudah-mudahan saja tidak sampai kita melakukan flashing Tapi jika memang harus melakukan flashing Kita juga harus melakukan flashing Terlihat handphone hanya blank hitam Oke, sekarang saya coba colokan Tampaknya untuk web data tidak berhasil Dan hanya blank hitam handphonenya Saya coba colokan kabel data dan handphone bisa menyala kembali Ya, artinya tetap kita harus melakukan tahap selanjutnya yaitu flashing Oke, terlihat handphone masih resta sendiri Sekarang pertama kita masuk mode recovery kembali Tekan volume up dan power secara bersamaan Tunggu sampai handphone terlihat mati Lalu lepaskan untuk tombol power-nya Oke, kita tunggu beberapa saat Jangan lepas untuk tombol volume up-nya Kita tunggu sampai handphone masuk di pilihan menu recovery-nya Oke, untuk selanjutnya di mode recovery ini Kita pilih connect with me assistant Kita pilih tombol power Lalu hubungkan handphone menggunakan kabel data Sampai terlihat gambar handphone terhubung dengan kabel datanya Oke, selanjutnya kita fokus lagi ke layar PC-nya Oke, di sini di layar PC terdapat dua tool Yang pertama adalah Mi Flash Pro Yang kedua adalah Mi Assistant Oke, di sini saya menggunakan Mi Assistant Setelah programnya dibuka Di sini handphone sudah terbaca Untuk versi Vimear-nya terdapat dua versi Versi 10 dan versi 11 Oke, di sini saya sudah melakukan downloading Untuk file download-nya Teman-teman nanti saya sediakan link-nya Dan teman-teman bisa sesuaikan dengan Yang terbaca di Mi Assistant Oke, teman-teman download Dengan format zip Oke, kita tekan mulai saja Kita tunggu untuk proses flashing-nya Tetap jaga hubungan handphone Dan komputer atau PC Jangan sampai kebel datanya terganggu Oke, kita tunggu Di PC masih baru mulai 0% Sedangkan di handphone belum memulai proses flashing-nya Tapi kita tunggu saja sampai di handphone terdapat Keterangan bahwa proses flashing-nya berjalan Oke, perhatikan di layar PC sudah mulai ada keterangan Berjalan 1% 2% sudah mulai naik Kita tunggu untuk proses yang ada di handphone-nya Jadi jangan ragu Tetap biarkan saja handphone terpasang kabel datanya Dan jangan sampai kabel datanya terganggu Atau terputus untuk hubungannya ke PC atau ke laptop Oke, nanti saya rapihkan Oke, sip Kita tunggu saja di handphone belum berjalan Untuk di PC sudah berjalan Sudah 5% Oke, nah sudah terlihat Untuk proses flashing di handphone-nya juga sudah mulai berjalan Kita tunggu saja untuk proses ini Biasanya berlangsung agak lama Sekitar 10-15 menit Kadang bisa juga lebih Jadi kita tunggu dan tahan saja Sampai prosesnya sama-sama 100% Untuk durasi videonya disini Saya sengaja percepat untuk mempersingkat waktu saja Jadi untuk tool ini Saya share secara gratis Dan untuk link download-nya Teman-teman bisa cek di deskripsi video ini Untuk mendownload firmware-nya Teman-teman harus Masuk dulu ke mode recovery Colokkan handphone menggunakan kabel data Nanti akan terbaca Jadi sesuaikan untuk seri firmware yang ada Atau yang terbaca di PC Oke, biasanya tiap handphone akan berbeda-beda Untuk link download-nya Saya sudah sertakan juga Di deskripsi Jadi teman-teman tinggal memilih Firmware yang sesuai dengan Yang terbaca pada PC Oke, untuk proses flashing-nya Masih berjalan Kita tinggalkan saja Atau biarkan saja Sampai proses ini sama-sama 100% Dan benar-benar selesai Terima kasih telah menonton! Oke, gabung lagi ya Sekedar info tambahan Sebelum menggunakan tool ini Teman-teman siapkan dulu Untuk akun Mi yang biasa Teman-teman gunakan saja Jadi kita harus melakukan sign-in Agar bisa menggunakan tool Mi Assistant ini Oke, untuk tool yang satu lagi adalah Mi Flash Pro Untuk link download-nya Saya juga sediakan di deskripsi Untuk caranya hampir sama Kita bisa menggunakan tool tersebut Untuk melakukan flashing Oke, untuk flashing menggunakan tool Mi Assistant ini Yang harus kita download adalah File firmware yang berupa Atau berbentuk format zip file ya Oke, untuk selanjutnya Kita tunggu prosesnya Hampir 100% Di PC sudah terlihat Angka 97% Sedangkan di handphone masih stuck di angka 90,49% Kita tunggu saja sampai sama-sama 100% Dan benar-benar selesai Untuk tambahan juga Apabila teman-teman mengalami stuck dan lama Hanya loading di angka yang belum 100% Baik itu di handphone atau di PC-nya Teman-teman bisa ulangi untuk prosesnya Dengan resiko handphone bisa terjadi boot loop lagi Oke, disini masih 98% di PC Dan tetap stuck di handphone 90,49% Kita tunggu saja Sebagai info tambahan lainnya Jika teman-teman menggunakan Mi Assistant ini Teman-teman tidak perlu mengunlock boot loader Pada handphone Xiaomi Redmi-nya Apabila menggunakan Mi Flash Pro Teman-teman harus sebelumnya Handphone sudah terunlock boot loader-nya Oke Jadi menggunakan Mi Assistant ini bisa berjalan Walaupun handphone Redmi-nya belum terunlock boot loader Oke, disini terlihat di handphone Sudah mati dan restart dengan sendiri Dan di PC terlihat checklist warna hijau Oke, selanjutnya kita fokus kembali Kita tunggu apakah handphone ini bisa loading Dan masuk ke menu utamanya Dan tidak terjadi restart dengan sendirinya Seperti di awal video tadi Jadi untuk kasus seperti ini Biasanya terjadi dikarenakan oleh error pada sistem software-nya Bisa juga dikarenakan karena penyimpanan yang terlalu penuh Oke, disini sambil perhatikan untuk logo Android loadingnya sudah terlihat Mudah-mudahan handphone ini bisa masuk ke setting menu utamanya Atau halaman setting awal dari Xiaomi Redmi 7A ini Oke, untuk penyebab lainnya saya tuliskan disini Bisa juga terjadi karena kerusakan pada IMMC Untuk masalah yang terparah Jadi apabila terjadi kerusakan pada IMMC Mau tidak mau teman-teman harus melakukan penggantian Oke, untuk loading di awal ini biasanya agak sedikit lama Oke, alhamdulillah handphone sudah bisa masuk ke tampilan atau halaman setting awal Oke, handphone Redmi 7A ini sudah menggunakan Mi 11 Kita setting-setting saja di menu awal ini seperti biasa Oke, pertama kita perhatikan disini terdapat gambar gembok atau tanda kunci Artinya handphone ini masih tertaut oleh FRP Atau proteksi riset pabrik Oke, saya hubungkan dulu handphone ini menggunakan jaringan Wi-Fi Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini ya Untuk terus mendukung channel ini Oke, kita tunggu sampai handphone tersambung ke jaringan Wi-Fi atau jaringan datanya Oke, tunggu sebentar masih loading Masih autentifikasi jaringannya Agak sedikit lemot kayaknya Oke, tunggu sebentar Baik, apabila teman-teman terkait atau tertaut Untuk akun Google-nya Teman-teman bisa masukkan akun Google yang sebelumnya ada di handphone Dan apabila untuk akun Google-nya lupa Teman-teman bisa melakukan bypass pada FRP-nya Temannya untuk jaringan yang satu lagi Tidak ada respon saya menggunakan jaringan yang satu lagi Oke, kita next Mudah-mudahan ini bisa terhubung Oke, sudah terhubung Next Kita setting saja seperti biasa Oke, masih memeriksa update Tunggu sebentar untuk proses loading-nya Oke, Alhamdulillah kita berhasil ya Untuk mengatasi restart pada handphone Redmi 7A ini Dengan melakukan flashing pada handphone-nya Oke, untuk disini loading-nya cukup lumayan lama Jadi disini durasinya agak sedikit saya percepat saja Untuk mempersingkat waktu Oke, disini di pengaturan selanjutnya Perhatikan kita pilih Jangan salin Oke, kita pilih jangan salin Masih tunggu sebentar Kita tunggu memeriksa info Oh, tampaknya disini terdapat verifikasi Kita diminta verifikasi Kita diminta verifikasi untuk memasukkan pin yang tadinya ada di handphone ini Atau untuk pilihan selanjutnya Kita bisa menggunakan atau memasukkan akun Google yang tadinya tertaut Oke, sampai disini dulu untuk kali ini Untuk video selanjutnya Saya akan melakukan bypass FRP pada handphone Redmi 7A ini Yang sudah menggunakan sistem MIUI 11 Oke, terima kasih sudah menyimak Dan semoga video ini bermanfaat Ingat selalu pesan saya Jangan lupa untuk bersedekat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video saya selanjutnya Terima kasih